Final 4 Proliga 2024, Road to Indonesia Arena, tim putri berebut tahta baru. Persaingan sektor putri akan mengawali Final 4 Proliga 2024 yang akan bergulir mulai pekan ini. Sosok pemenang baru akan hadir. Final 4 Proliga 2024 akan dibuka dengan seri pertama yang berlangsung di Digor Bungtomo Surabaya, Jawa Timur, Pada 4 hingga 7 Juli 2024, setiap tim, 4 tim putra dan 4 tim putri, akan menjalani 3 pertandingan sepanjang pekan ini sehingga kondisi fisik para pemain dituntut agar benar-benar prima. Persaingan di sektor putri akan mengawali dengan 2 pertandingan yang berlangsung pada hari pertama, Kamis, 4 Juli 2024, juara putaran kedua, Jakarta Bin, dan Ranar. Up musim lalu Jakarta Pertamina Enduro, tampil perdana pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, melihat rekor pertemuan kedua tim musim ini, Din lebih diunggulkan karena selalu menang pada putaran pertama dan kedua musim reguler. Negawati Hangestri Pertini CES Belum pernah kehilangan satu set pun dari Pertamina dengan kemenangan 3-0, 25-17, 25-21, 25-20, pada putaran ke-1 dan 3-0, 25-22, 26-24, 27-25. Sedangkan dua tim putri lainnya yakni Jakarta Popsifo Polwan dan Jakarta Elektrik PLN akan bersaing, pada laga terakhir hari Kamis, Popsifo punya bekal apik karena menjadi tim dengan catatan kemenangan terbanyak selama putaran reguler kemarin, meski begitu, PLN boleh percaya diri karena memenangi pertandingan terakhir melawan Popsifo dalam laga. Dramatis dengan skor ketat 3-2, 14-25, 17-25, 26-24, 26-24, 18-16, persaingan di sektor putri makin menarik karena kepastian hadirnya juara baru, Bandung BJB Tandamata selaku juara bertahan dalam dua musim terakhir harus lengser setelah gagal lolos ke babak empat besar. Adapun partai kedua akan menampilkan persaingan menarik dari sektor putra dengan duel antara Jakarta Stin Bin dan Palembang Bang Sumselbabel. Di luar dugaan, Bang Sumselbabel menjadi lawan tersulit bagi Stin Bin karena menjadi satu-satunya tim yang tak dapat. Dikalahkan Farhan Halim dan kawan-kawan. Pada putaran reguler. tersebut itu saya mulat juga. MULI digantihingve pemikirian apa yang meneriki oleh sektor putra. Terima kasih telah menonton!